Andrew, tadi lu udah ngomongin soal dua rutin lu yang menurut gue memorable banget. Dan ya emang ternyata dibaliknya juga banyak cerita sampai akhirnya menghasilkan rutin yang luar biasa. Amin, thank you. Lu tuh awalnya ketemu sulap tuh gimana sih, Drew? Another long story. Pertama ketemu sulap tuh kayak gimana? Oke. Alright, alright. Jadi gini ya teman-teman. Pertama kali gue ketemu sulap itu konyol. Konyol banget. Konyolnya karena kayak gini. Anak kecil pasti suka sulap ya. Gue yakin semua anak kecil kalau ngeliat sulap pasti suka. Oke. Gue pernah dikasih liat. Waktu itu bukan dikasih liat sih. Paman gue iseng. Ada pedagang jalanan gitu jual alat sulap. Kalau lu pernah tau ada koin. Eh, kayak tempat taruh gelas, lu tau? Tempat taruh gelas. Tempat taruh gelas yang ada kayak bentuk jaring laba-labanya. Kalau lu taruh koin di situ, lu taruh gelas. Itu tutupin sama kain. Gue angkat kainnya. Koinnya hilang. Oh, itu yang pertama kali lu liat trik itu? Ya. Tapi... Itu gue tau malah setelah gue dewasa, men. Jadi, gue dibeliin tuh alat. Belinya sama pedagang mainan keliling. Yang jual alat sulap. Tutorialnya gak ada. Dia juga gak tunjukin efek sulapnya. Dia cuman tau ini alat sulap bisa ngilangin koin. Dan gue gak tau sama sekali gimana cara untuk pake tuh alat sulap gitu. Tapi itu encounter pertama gue sama alat sulap. Yang which is... Dimainkan anak kecil dan patah, rusak, segala macem. Padahal bahannya bagus tuh. Gue gak tau merknya mungkin... Apa ya? Ya, tapi pokoknya kualitas plastiknya cukup bagus. Walaupun tidak sebagus tenyo. Tapi cukup bagus. Cukup bagus. Nah. Dari situ gue kayak... Eh, oke magic. Something-something. Yaudah lah ya. Dan dibombardir lagi dengan dulu sempet keluar kayak buku encyclopedia-enscyclopedia yang anak kecil yang ada kartun-kartunnya gitu. Yang bahasa Inggris. Ada satu serisnya yang ngomongin sulap. Ada satu serisnya yang ngomongin sulap. Ciclopedia Disney. Bukan, bukan Disney. Gue lupa. Karakternya apa gue lupa. Tapi gue inget itu sulap. Jadi dia ada berbagai seris. Gue kebetulan suka. Karena itu temen gue beli di luar negeri. Temen gue sering... Tetangga gue tuh sering ke luar negeri. Dia beli satu set. Salah satunya ada yang sulap. Gue bilang, oh ternyata ada sulap ya. Gue tertarik. Tapi mau belajar sulap pada waktu gue kecil dengan kapasitas bahasa Inggris gue, gue gak gitu ngerti. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Segalanya macam. Gue gak gitu ngerti. Dan gue cuman bisa lihat itu. Tapi gue semakin tertarik. Beranjak gue dewas. Belum dewasa ya. Masih kelas 4 SD atau kelas 5 SD? 4 SD. Gue sempat nginep. Lagi holiday. Lagi liburan. Di Bandung. Gue di Bandung. Di rumah mama angkat gue. Jadi kakaknya mami gue cuman dia ngangkat gue jadi anak gitu kan. Jadi yaudah gue hidup di rumah dia. Terus dulu tuh gue namanya anak kecil. Suka nyewa. Nah ini udah masuk ke tahap CD nih. VCD. Kalau dulu last SD sekarang udah naik level nih. Udah VCD nih. Udah mulai VCD. Udah mulai eranya pergantian ke VCD. Gue nonton dulu Beetleborg. Beetleborg udah tamat. Gue nyewain terus tuh. Jadi gue dikasih duit buat nyewa film. Terus aja pakai seharian. Di Bandung tuh kerjaannya nyewa film. Beetleborg. Beetleborg nya udah tamat semua. Sampai bosen gak tau mau nonton apa lagi. Nonton Teletabys. Teletabys udah habis semua. Udah gak tau mau nonton apa lagi. And then gue masih pengen nonton. Akhirnya diajak lagi ke sana. Gue cari-cari dong. Lu tau apa yang gue temuin? Apa? Yang gue temuin adalah di VCD lecternya Deddy Kobushir. Hah? Di tempat penyewaan CD? Di tempat penyewaan CD. VCD lecternya Deddy Kobushir. Gue lupa itu lecternya yang apa. Harusnya kalau sekarang di googling. Semua orang bakal bisa tau ya. Itu lecternya yang apa. Tertin atau apa. Gue lupa. Tapi disitu ada lecternya Deddy Kobushir. Dan waktu itu gue udah tau Deddy Kobushir. Karena gue udah nonton Impresario 008. Di TV. Di TV. Dan waktu itu juga gue nonton David Coverfield. Jadi gue nonton David Coverfield. Gue sangat menyukain dia. I watch Deddy Kobushir. I even love him so much as well. Gue suka sama dua sosok itu. Dan gue ketemu lecternya Deddy Kobushir. Ini di tempat penyewaan DVD ini. Anta beranta dari mana? VCD ini. Apakah ini jawaban Tuhan? Saya merasa. Gitu ya kan? Nyewa. Nyewa gue tonton. Namanya masih kecil juga. Nggak semua triknya bisa gue pelajarin. Yang gue bisa pelajarin tuh cuman keycard. Sama king yang naik turun-naik turun. Empat king. Satu. Deddy waktu itu bilang. Ini tumpukan deck ini. Kita anggap bangunan. Kita anggap empat king ini pekerja. Pekerjanya kalau taruh bawah dia bisa naik ke atas. Dia taruh di atas dia turun ke bawah. Kayak gitulah ya. Itu. Kingnya naik turun-naik turun. Gue cuman bisa dua trik itu. Gue merasa jadi sakti banget. Karena udah bisa dua trik itu. Gue udah tau rahasianya. Dan gue fall in love with magic. Tapi. Keterbatasan uang saat gue kecil waktu itu. Gue gak bisa ngerong-nerong-nerong untuk beliin alat sulap. Atau. Apa kan. Dan gue juga gak tau. Swordnya untuk mendapatkan. Pengetahuan sulap itu dari mana. So. Gue kubur. Waktu itu sulap. Gue kubur. Gue cuman. Yaudah. I love magic. Gue sering nontonin. Waktu itu di SCTV tuh sering banget tayang. Bukan The Biggest Secret Final Review. Tapi ke Master of Illusion atau apa gitu. Sebelum SCTV sering tayangin itu deh. Atau The Biggest Illusion atau apalah pokoknya. Tayangan sulap. Ya ada di SCTV dulu. Gue sering nontonin itu banget. Stage-stage Illusion. Grand Illusion. Segala macem. Gue sangat suka sekali. Gue nontonin itu. Gebiar BCA juga dulu ada. Andrimanan. Gue nontonin Andrimanan banget tiap kali Gebiar BCA. Gue suka banget sama magic. Gue tertarik banget. Tapi gue gak pernah tau gimana cara belajarnya. Mau kemana segala macem. Gue gak pernah tau. Sampai akhirnya ceritanya dimulai di SMA. Saat gue SMA. Kelas 2 SMA. Belum The Master. Satu tahun sebelum The Master. Tepat satu tahun sebelum The Master. Gue baru tau bahwa salah satu temen TK. Gue pernah temenan sama temen gue. Pasti TK doang. Terus kita kebisa ketemu lagi pas SMA. Temu lagi pas SMA. Namanya Junaidi. Dia itu sekarang jadi penyanyi. He's a great singer. Dia pernah masuk The Voice juga kemarin. Di sana. Nah. Gue ketemu sama dia lagi. And then gue baru tau. Dia tuh ternyata main sulap. Dia sama kakaknya main sulap. Jadi dia nunjukin trik. Waktu itu cuman penghapus. Ditaruh di tangan. Dipindahin ke sebelah sini. And then it's gone. Hilang aja. Wow. Itu so magical banget. Gue bilang. Eh gue bisa sulap. Eh lagi dong. Eh biasa ya. Netizen pada waktu itu. Lagi dong. Lagi dong. Nah. Lagi dong. Pengen liat lagi. Pengen liat lagi. Gue makin kepo lah masih sulap itu. Dia mulai mencari uang jajan. Cari uang jajannya adalah. Jualan DVD sulap ya. Jualan DVD sulap. And then gue bilang. Eh gue mau dong beli DVD sulap sama lu. Gue mau dong beli DVD sulap gitu ya kan. Terus tau gak dia bilang apa? Dia bilang gini. Enggak. Kalau lu gue gak jual. Kenapa lu gak jual? Oh. Mulanya gini. Dia ngajarin sulap ke temen gue. Gue bilang. Eh mau dong ngajarin gue juga sulap. Gue pengen tau nih gini-gini. Enggak. Lu gue gak mau. Hah? Gimana? Temen lu yang diajarin itu bayar. 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 Bayar trik. Di ini. Enggak. Lu gue gak mau ajarin. Kenapa lu gak mau ajarin? Yaudah lu jual. Ininya deh. Lu jual DVD-nya kayak. Atau apa. Gue beli deh. Enggak. Kalau lu gue gak mau jual. Gue dibiarkan bingung. Selama sebulan. Tanpa tau alasannya. Kenapa dia gak mau jual gue. Dia gak mau ngajarin gue. Gue gak tau tuh alasannya apa. Sebulan. Sebulan gue gak tau. Sampai akhirnya buka bazar. Buka bazar di sekolah gue. Ada bazar. Ada yang jual alat sulap. Gue beli alat sulap. Waktu itu yang jaga adalah Hansu. Yang jual adalah Hansu. Gue beli spider card. Dia ngajarin double lift. Dia gak ajarin double lift. Supaya gue bisa perform si spider card itu. Dan gue langsung berasa. Ya biasa lah ya. Sama ya netizen gitu ya. Baru beli alat sulap satu. Dia berasa bisa sulap. Padahal kamu tidak ada apa-apanya. Dan gue berasa itu. Terus gue gak mau kalah. Jadinya sama dia kan. Gue kayak mau nunjukin nih. Oke lu gak mau ngajarin gue. I'll show you. Gue bisa cari. Dan gue bisa magic. Nih gue bisa main spider card. Oke. Kepancing. Dia panas. Dia ngajarin temen gue lagi. Lebih dalam lagi triknya. Dan dia suruh temennya itu perform depan gue. Makin panas loh gue kayak. Aduh gimana nih. Caranya gimana. Dan gue nge-lick terus. Nge-lick terus. Pokoknya gue harus bisa nih. Lu gak mau ngajarin. Oke gue cari source lain. Pokoknya gue mati-matian gue cari. Gue bilang begitu ya kan. Tapi gue gak ada mau. Gue gak ada mau source ya. Hampir hopeless. Tapi gue pikir. This is my opportunity. Ini satu-satunya kesempatan gue untuk ketemu magic. Satu-satunya jembatan yang gue tau saat ini. Supaya gue bisa belajar magic. Itu dia. So gue deketin dia terus. Gue deketin dia terus. Gue bilang gue mau main dong ke rumah lu. Gue mau main dong ke rumah lu. Gue mau ngobrol. Gue mau belajar. Gue beneran pengen belajar. Pertama hari pertama dia dateng. Eh gue boleh dikasih dateng sama dia. Yaudah dateng aja. Tetep dia gak mau ngajarin sulap. Dia gak mau ngajarin sulap. Dia cuman yaudah. Gue bilang tunjukin dong. Gue pengen liat sulap deh. Gue suka ngeliat lu sulap kan. Yaudah dia tunjukin kartu-kartu-kartu gini. Terus dia kayak gini. Mana? Tau gak rahasianya? Belum ada Youtube. Youtube. Udah ada sih temen. Belum rame. Dulu cari Youtube tuh cuman buat dengerin lagu. Buat nyari-nyari lagu anim. Kayaknya gue tau nih. Gue bilang kayaknya gini. Ini bukan. Salah. Digitu-gituin sama dia. Sampai akhirnya seminggu gue lakuin itu. Tiap hari gue ke rumah dia. Tiap hari gue dateng. Gue jalan kaki itu ke rumah dia. Karena rumah dia gak terlalu jauh. Cuman kayak jalan dari tower 1 ke tower 3. Kalau tau MNC ya segitu jaraknya. Gue jalan. Tower 1 ke tower 3. Gue ke rumah lu dong. Gue segala macam. And then di minggu hari terakhirnya dia ngomong. Lu mau tau alasannya kenapa gue gak mau jual trik gue ke lu. Karena dia jual trik ke semua orang. Semua orang dia jual. Hanya gue yang dia gak mau jual. Iya. Kecuali lu. Kecuali gue. Makanya gue bilang kenapa sih lu sentimen apa sama gue gitu ya kan. And then dia ngomong. Alasan gue gak mau jual sulap gue ke lu adalah ini. Lu tuh hackler. Kenapa lu bisa dituduh hackler? Nah gue juga bengong waktu itu. Pas gue dibilang lu tuh hackler. Hackler apaan? Gue kagak ngerti. Gue cuman bisa bengong kan. Hackler. Dia bilang. Hackler itu adalah orang yang tiap kali orang perform. Lu ngegrecokin. Dan lu pengen bongkar-bongkar rahasianya dia. Sehingga bikin dia performance-nya jadi jelek. Dia bete sama gue karena itu. Sebenernya itu adalah reflect-nya gue. Ya kalo sekarang kan. Kalo dulu kan kita gak bisa nyalain-nyalain orang. Kalo sekarang kan kita tau. Kalo sampe di hackler berarti salah magician-nya kan. Salah magician-nya kalau perform-nya caranya mungkin. Membuka kesempatan buat di hackler atau gimana pun ya ya. Cuman kan dulu kan kita gak bisa ngomong gitu ya. Saya siapa bisa ngomong seperti itu. Jadi waktu itu. Gue cuman baru menyadari ketika. Dia bilang. Iya Andrew tiap kali gue perform. Lu selalu bilang. Ah gue tau rahasianya. Ini kan diginiin doang. Ini kan giniin. Dan emang gue lakukan itu. Ya gue harus akuin gue melakukan itu. Karena curiosity. Penasaran gue terhadap magic itu besar. Gue pengen tau. Dan gue pengen bisa. Makanya gue kayak. Tanpa sadar. Gue jadi melakukan itu. Makanya gue bilang. Ini buat temen-temen yang kalau nonton juga ya. Gue ngomong bahwa gak pernah. Salah kesalahannya itu bukan di kesalahan penonton. Salahannya di kita. Kenapa kita gak bisa bawain mereka. Supaya mereka gak pusingin trik-nya. Harusnya kita bisa bawa mereka untuk. Jangan pusingin trik-nya. Tapi ya kalau ada hackler. Memang ternyata ada hackler. Itu kemungkinan besar adalah. Mereka calon magician sebenarnya. Cuman karena gak pernah dididik. Dan gak pernah diarahin secara benar. Jadilah hackler. Balik lagi sih. Tapi attitude masing-masing ya. And then gue dibilangin sama temen gue gitu. Gue cuman bisa bengong. Sampai dia ngomong. Giniin bro. Kalau lu bisa buktiin lu berubah. Dan gue yakin lu bisa berubah. Gue akan mempertimbangkan. Untuk ngajarin lu. Ya ngomong gitu. Yaudah. Gue. Kebetulan tipe orang yang kalau udah dikasih tau. Ya gue nurut. Gue akan coba ngikutin. Demi sesuatu yang gue pengen bisa. Dan pengen gue pelajarin. Karena gue suka gitu kan. Yaudah gue nurut. Gue coba. Gimana sih sebaiknya yang benar. Menjadi seorang magician. Gue tanya-tanya sama dia. Etikanya apa segala macam. Dulu tuh zamannya. Kalau lu pernah tau. Itu zamannya Seven Magic. Yang paling terkenal tuh. Klub. Klub sebelumnya Seven Magic. Itu di. Posisi di Jakarta Barat. Di Sunrise Garden sana. Dulu Romedal juga salah satu Seven Magic. Didi Adriano. Itu Seven Magic. Kalau lu tau Didi. Didi Romedal segala macam dulu di Seven Magic. Nah. Dari. Gimana? Atau Didi yang lain? Didi. Didi Maker. Didi Maker. Sulap. Didi Adriano. Itu Seven Magic. Itu Seven Magic. Dulu seniornya yang paling di. Ituin si Sadam. Om Sadam. Itu dia. Yang bantuin segala macam. Ya gitu-gitu lah ya. Dulu Seven Magic. Yang paling terkenal. Nah kita. Gak masuk ke dalam kelopok itu. Cuman kita sering denger soal Seven Magic gitu ya. Jadi patokan kita. Magician keren itu dulu Seven Magic. I don't know. Mungkin teman-teman ada yang tau apa enggak. Seven Magic. Nah. Terus. Dari sana lah. Gue belajar sama dia. Gue tanyain. Eritutnya harusnya gimana. Kita segala macam. Mulai. Akhirnya gue boleh beli trik sama dia. Beli. Beli. Beli VCD. Dia pertama kali. Jadi. VCD dia yang pertama kali gue beli. Lu tau apa? Ghost Vision men. Ghost Vision. Kalau lu pernah denger. Ghost Vision itu efeknya adalah gini. Gue pinjem handphone orang. Jaman dulu kan handphonenya masih ini ya. Gambarnya masih VGA banget. Eh masih apa? Di bawahnya megapiksel kan dulu kan. Ya pokoknya gitu lah ya. Pakai pinjem handphone orang. Lu foto mana aja. Lu kasih lihat hasilnya ke dia. Ada muncul bayangan hantunya gitu lah disitu. Itu trik pertama gue yang beli sama dia. Gue beli sama dia. Baru dari situ gue trik berikutnya adalah battle up. Battle up itu adalah. Lu penonton pilih kartu. Lu sobek kartunya. Lu balikin sobekannya lu simpen. Atau lu hilangkan. Sobekannya lu hilangkan. Kartu yang udah disobek lu masukin ke deck. Lu spray decknya itu ke dalam botol minuman mana aja. Dan it appears di dalam botol minuman itu. Lu bisa cocokin. Eh sama. Oh iya sama. Itu trik kedua gue. Dari situ. Iya itu trik awal tuh. Karena dulu kan. Dulu kan kita nabung pelan-pelan ya. Jadi gue mau memastikan. Kalau gue mau beli trik dan gue tau rahasianya. Gue cari yang. Efeknya paling bagus dulu. Yang menurut gue paling bagus dan gue suka. Itu yang gue beli gitu loh. Wah ini impossible ini. Begitu beli kan kaget kan. Hah? Begini. Ini gak salah gitu. Ini tidak bisa di perform kan gitu. Ya padahal bisa sih sebenarnya. Cuman beda kebutuhannya aja. Semakin dewasa baru ngerti. Oh ini bisa buat gini. Mesti buat gini. Kebutuhannya belum sekarang ya. Kebutuhannya belum ya sekarang. Nah disitu akhirnya gue diajarin. Gue mulai bikin club magic. Bareng sama dia. Jadi kita mulai bertambah beberapa orang. And then the master dateng. The master ada. Disini kisahnya berlanjut. Gue adalah orang yang gak pernah ngelewatin The master season 2. The master season 1 gue gak lewatin sama sekali. Tapi gue nontonnya di rumah. Tapi semenjak the master season 2 Dan the master season 3 Gue gak pernah absen yang namanya dateng ke studio Untuk nonton the master. Studio? Ke studio. Waktu itu kalau mau nonton the master Itu sama kayak mau nonton Indonesian Idol nya sekarang. Lo harus ngantri. Panjang banget. Lo harus punya tiket invitation ya. Kalau lo gak punya tiket invitation ya. Lo gak akan bisa masuk. Kalau sekarang kan kalau acara sulap yang lain. Gapang ya. Lo punya kenalan siapa. Mudah-mudah beres gitu ya kan. Kalau dulu tuh gak bisa. Cuman orang-orang. Istilahnya dalam tanda kutip Orang-orang yang cukup niat Yang bisa masuk ke dalam. Yang bisa dapet. Lo bisa dapetin tiketnya Kalau lo kenal sama performernya. Which is gue gak punya akses Waktu itu kesana. Atau gak lo kenal sama orang TV nya. Which is gue juga gak pernah punya akses kesana. Waktu itu. Atau cara ketiga. Lo menang. Kalau dulu. Kalau sekarang kan ada giveaway. Kalau dulu tuh gak ada giveaway. Dulu gak ada giveaway. Dulu lo tau gak caranya gimana. Caranya gini. Lo beli koran sindo. Lo beli koran sindo. Lo gunting pojok atasnya. Ada satu kupon pojok atasnya tuh. Tertentu. Khusus koran sindo hari apa. Itu ada di ujungnya. Lo gunting. Itu ya kan. Lo gunting. Lo dateng bawa ke studio 4. Studio 4 RCTI. Lo tukerin itu. Kalau masih ada tiketnya. Lo baru bisa dapet tiket. Dan itu terjadi tiap hari Jumat doang. Jadi. Karena shownya Jumat malem. Gue Jumat siang udah harus tukerin. Karena Kamis dia gak tuker. Dia cuman hari Jumat doang tukernya. Tuker pagi. Harus pagi-pagi atau siang-siang. So. Gue izin ke sekolah gue. Ke kepala sekolah gue. Bu saya izin ya. Tiap hari Jumat. Saya keluar. Siangnya. Cuma buat tuker tiket doang. Cuman buat tuker tiket doang. Dan belum tentu dapet. Karena cuman lima waktu itu giveaway-nya. Dulu gitu ya. Perjuangan. Dulu gitu. Gitu ya. Dapet tuh tiap itu. Karena gue selalu dateng paling pagi. Pokoknya setelah sholat Jumat. Dateng tuker. Dateng tuker. Sempat sekali gue gak pernah dapet. Kehabisan gitu tiketnya. Kehabisan. Dia bilang. Wah udah telat. Udah diambil orang segala macem. Gini-gini. Gini-gini. Udah abis. And then gue beruntung ya. Karena gue percaya. Ketika kita berdoa. Kita mau usaha. Kita berdoa. Kita serahin sama Tuhan. Tuhan buka jalan tuh. Bener-bener Tuhan buka jalan banget. Ternyata produsernya. Salah satu produsernya. Gue juga lupa. Antara produsernya atau apa. Gue lupa. Bahkan orangnya aja sekarang. Kalau gue ketemu. Gue lupa. Karena. Ya. Memori masa SMA ya. Kayaknya udah banyak yang ngeskip. Ternyata dia. Temennya guru gue. Kamu anak sekolah mana? Karena dasi gue. Kalau dasi sekolah gue tuh beda. Gak dasi. Kalau SMA kan abu-abu gitu kan. Ini gak abu-abu. Kita punya motif sendiri lah. Yang melambangkan sekolah kita gitu. Ya. Ya swasta soalnya kan. Dia liat. Ini kok dasinya beda. Kamu anak sekolah mana? Saya anak sekolah pelita dua pak. Oh. Guru kamu siapa? Guru saya sih ini pak. Pak Hamsi namanya. Oh saya temennya Pak Hamsi. Oh kamu muridnya Pak Hamsi. Iya. Kamu mau ngapain kesini? Saya dateng minta izin. Bahkan sampai Pak Hamsi sama kepala sekolah. Untuk. Tuker tiket pak. Karena saya pengen nonton The Master. Yaudah nanti saya siapin dua tiket nih. Kamu boleh masuk. Dikasih sama dia. Itu sempat kejadian. Gitu men. Gue merinding men. Itu kayak. Terima kasih Tuhan doa. Gue dijawab. Gue doa tiap malam gue pengen nonton. Gue doa tiap malam gue pengen belajar. Gue pengen tau dunia magic lebih dalam gitu. Ya akhirnya gue tiap Jumat tuh gue nonton. Nah. Setelah tiap Jumat gue nonton. Kan kita jadi fans waktu itu kan. Kita nge-fans sama pesulam ya kan. Iya betul ya. Biasa. Season berapa nih? Yang season itu dua ya. Yang ini lu bahas dua. Season dua. Siapa? Season dua tuh gue. Gue nge-fans sama Romedal. Gue nge-fans banget sama Romedal. Dan gue nge-fans sama Limbat. Kemarin gimana perasaan lu pas ketemu? Agak aneh. Gimana ya? Kayak. Ih. Sekarang sepanggung sama Master Limbat. Ih. Sekarang sepanggung sama Koko Romedal. Oh. Ya tapi. Di satu sisi. Tenggat. Berarti. Oh. Berarti perjalanan gue. Berprogres. Dan. Ya it's a good thing. It's a good thing. Dulu gue tuh nonton. Bahkan kalau kayaknya. Kalau kalian lihat. Video-video di Master zaman dulu. Kalau lagi disorot ke penonton. Ada gue tuh bocah. Culun banget. Masih pakai kemejaan. Gitu ya kan. Karena zaman dulu. Kita harus rapi. Kalau nonton itu. Pakai kemejaan. Bawa spanduk. Kadang-kadang. Aku. Nge-fans ini. Kita dukung. Kita harus teriak-teriak. Romedal. Romedal dulu. Clapnya gue inget banget. Romedal tuh clapnya begini kan. Liatin dia manipulasi dan sebagainya. Gue pernah di posisi itu. Nah. Terus yang dilakukan orang-orang adalah. Ketika acara selesai. Mereka akan foto bareng sama magician. Pasti. Karena nge-fans kan. Ya gue juga melakukan itu sih. Gue foto sama magician. Tapi once begitu pulang. Mereka kan pulang. Para penonton itu pulang kan. Ya. Dan para pesulap itu tuh. Harus langsung meeting sama Master Didi Kubusier. Untuk meetingin mainan minggu depan. Di saat itu gue gak pulang. Lo ngapain? So. Acara itu tuh selesai jam 12. Mereka meeting bisa sampai jam 2 pagi. Bahkan bisa sampai setengah 3 atau jam 3. Gue gak pulang. Gue gak pulang. Gue nungguin mereka keluar. Supaya gue bisa ngobrol dan bilang. Kak. Gue suka sama sulap. Gue mau tunjukin lu satu trik dong. Tolong komentarin gue. Jadi gue gak pulang. Gue gak pulang. Gue tungguin mereka sampai. Semuanya keluar. Gue samperin. Gue mau tunjukin. Dan waktu itu setelah. The Master Season 2. The Master Season 2 tuh gue. Belum terlalu nunjukin. Gimana-gimana. Karena gue. Belum berani lah waktu itu. Tapi gue masih tungguin mereka. Biar bisa punya kesempatan. Buat ngobrol. At least. Gue bisa tau. Dan gue bisa kenal sama mereka. Gitu ya. Belum. Waktu itu belum. Even Denny Darko aja. Waktu itu belum masuk ke dalam. Radar. Yang gimana-gimana. Karena gue. Waktu itu. Silaunya sama Romedal. Sama silaunya sama. Limbat. Ya mungkin karena Romedal. Another koko-koko Chinese. Yang keren bisa sulap. Gitu ya kan. Sama Limbat. Karakternya kuat banget. Dan lo pemikiran gue gak setajam itu. Soal mentalisme dan sebagainya. Sorry Pak Denny Darko. Bapak. Waktu itu belum masuk kadarnya saya. Terlalu gimana-gimana banget. Tapi. Akhirnya di The Master Season 3. Gue menemukan bahwa. Gue akhirnya dari situ. Makin cinta sulap. Akhirnya masuk ke forum sulap. Kenal sama. Anda tuh dulu namanya forum sulap.com. Itu bener-bener forum yang lo. Waktu itu cukup hidup. Kedua setelah. Minds. Minds Indonesia. Bukan Mindo. Minds Indonesia itu punyanya. Deddy Kobusher dan juga Pak Halim. Waktu itu. Minds Indonesia. Gue mau join situ. Tapi levelnya kayaknya udah ketinggian banget. Soal bahasan gue kayaknya. Gak nyampe ke sana. Jadi. Mungkin. Sekarang. Yang disebut kategori spam magician. Gue juga dulu spam magician. Kali ya. Yang levelnya masih menengah. Kebawah secara skill. Yang masih. Taunya cari trik. Cari trik. Cari trik. Cari trik. Cari trik. Ini gimana cara melakukan trik ini. Kopi mainan orang. Dan sebagainya. I've been there. Gue di forum itu. Gue belajar di sana. Gue belajar di sana. Ya balik lagi. Karena gak ada yang ngarahin ya. Dulu kita mencoba jalan sendiri. Ya wajar. Salah gitu ya kan. Tapi kita belajar. Untuk menjadi lebih baik. Gue belajar di sana. Di forum itu. And then. Suddenly. Gue pernah sempat ikut lomba sulapnya. Jadi mereka. Lomba sulapnya itu bukan. Offline event. Tapi online event. Suruh. Lu suruh bikin video. Gak boleh di edit. Bikin video. Gue gak boleh di edit. Efeknya sulap. Dan lu harus munculin. Nama forumnya. Lu harus bisa tunjukin sulapnya. Kalau menang. Dulu gini. Sama kayak kaskus. Kaskus kan ada. Kayak eksklusif threadnya kan. Yang bisa masuk thread itu. Itu cuman yang moderator. Sesuatu. Atau gak. Orang yang sering ngepost di situ. Yang udah level tertentu. Baru bisa masuk. Di forum sulap juga gitu. Ada yang. Forum yang ngebahas trik-trik. Sederhana. Yang lebih sederhana. Itu digratisin. Biar orang bisa belajar. Tapi ada trik yang kita sebut. HT. Atau hidden thread. Hidden thread ya. Hidden thread. Dimana isinya adalah trik-trik update. Saat itu. Di upload di situ. Di upload di situ. Caranya gimana. Segala macem. Bahasannya detail di situ. Jadi. Salah satu hadiah terbesarnya. Waktu itu. Dari si forum sulap itu. Adalah. Lu bisa masuk ke hidden thread itu. Terus ada satu. Pesulap Bandung. Namanya Armi Tarbel. Dulu salah satu maker juga. Dia akan bagi-bagiin sulap. Gue inget banget. Linking. Linking ring. Tapi yang cincin. Tau. Nah. Linking ring yang cincin. Sama dulu. IT. Eh. Bukan. Ini electric touch. IT. Electric touch. Dikasih sebagai hadiah tuh. Terus gue bikin videonya. Saat gue bikin videonya. Semua tim kelompok sulap gue di sekolah. Ngata-ngatain gue men. Kenapa? Lu boing apa? Wah. Kalau gue ngeliatnya juga agak-agak merinding sih sekarang sih. Dulu gue main ilusi men. Gue main terbang. Gue munculin mawar. Jaman dulu kan belum bisa edit kamera. So. Gue bukan edit kamera. Gue out frame kamera. Bodoh banget. Nah kalau. Ya gue. Gue munculin mawar. Gue terbangin mawar. Terus gue munculin ini. Tulisan forum. Kan harus munculin tulisan forum sulap ya. Gue munculin ini atau gue pake apa? Kertas gue bakar. Gue usap ke tangan gue. Lo tau. Muncul abunya tuh forum. Apa kolaborasinya? Apa kesini abungannya sama munculin. Eh munculin dan terbangin bunga mawar gitu. It's so stupid. Tapi ya udahlah. Makanya udah gue takedown videonya. Kalau nemu. Tolong di upload dulu. Masih ada. Gue masih ada. Tapi gak akan gue kasih liat. Ya. Terus. Semua orang ngatain gue gitu. Temen-temen gue. Apa sih lu? Gue sempet hopeless. Sempet kayak. Oh jadi down gitu ya. But you know what? Gue juara satu. Dibanding yang main manipulasi segala macem. Gue juara satu. Gue juga gak habis pikir. Dulu gue masih pake nama panggungnya tuh. Gio Nova. Rame dong udah sih. Rame. Terus gue kasih liat ke sekolah gue. Ini pengumuman. Gue yang menang. Gue yang menang. Semua langsung. Hah? Bisa menang? Gue menang. Akhirnya gue masuk Hidden Threat. Gue dapet alat-alat sulam banyak banget waktu itu. Disitulah gue bisa belajar lebih lagi. Nah dari sana gue jadi kenal sama salah satu sahabat baik gue juga di Bandung. Yaitu Bas Dante. Bas Dante itu dokter juga. Dokter Bas Dante. TB. TB. Dipanggilannya TB. Kalau di Bandung. Nah dia yang gue bilang. Gue ngomong di forum. Eh gue mau menekuni sulap. Akhirnya gue mulai tertarik. Tadi gue pikir sulap cuma hobi. Tadi gue pikir sulap cuma hobi gue aja lah ya. Tapi setelah gue ngeliat kayak gitu. Kok gue ngeliat? Gue doa. Gue bilang Tuhan kalau memang ternyata ini jalan hidup gue yang mau lo kasih. Tolong permudah jalannya. Temukan gue dengan orang yang tepat. Temukan dengan orang-orang gue yang bisa membantu gue untuk bisa kenal orang lebih banyak lagi. Dan gue bisa belajar lagi. Lebih tinggi lagi di dunia magic ini. Itu doa gue dari SMA. And then gue ngomong di forum itu. Gue mau belajar sulap dong lebih dalam gimana. And then si Bas Dante yang ngerespon. Gue belum pernah kenal orangnya. Gue belum pernah tau orangnya sama sekali. Gue cuman ngobrol-ngobrol sama dia tuh lewat forum doang. Jadi kita cuman chit-chat by forum aja gitu ya kan. And then dia ngomong. Drew. Eh Gionova. Dia lu nganggilnya gue Gio. Gionova Gio 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 gitu ya kan. Dulu. Gio. Ya dulu. Dulu nama gue tuh bukan dari istri. Gionova dulu nama gue. Gio Gio Gio. Lu ini aja. Ini guru gue mentor gue juga. Dia jago banget kok. Dia juga salah satu jubol on the master. Hah? Siapa? Nah. Namanya Denny Darko. Hah? Gue tuh sempet. Hah? Siapa Denny Darko? Gue sempet gitu. And then gue cari. Oh ini Denny Darko. Dia main apa ya? Oh yang gue inget dia main waktu itu ini. Bola dunia lu silangin sambil ngebelakangin. And then nemu Paris. Dia upload ke Youtube videonya ternyata. Dia udah prediksi. Gue akan pilih Paris. Ya. Itu yang. Oh iya yang ini gue inget. Oke. Gue akhirnya mau kenal. Waktu itu the master itu. Para pesulau. The master kan celebrity levelnya tuh. Pada zaman itu celebrity. Sampai sekarang beberapa masih celebrity. Nah. Pada level itu celebrity. Gue mau deket susah. Gue cuman. Yaudah oke. Gimana caranya? Ya. Bisa sih gue kenalin. Tapi nantilah tunggu gue ke Jakarta. Dia bilang gitu. Tunggu gue ke Jakarta. Gue bilang. Gue dengan nekatnya men. Lu bayangin. Gue dengan nekatnya. Lu kalau gak pernah kenal orang lu. Berani gak sih ngajak dia ngidap di rumah lu? Aneh lah. Takut lah. Takut kan? Ya pasti ada ketakutan kan. Nih orang siapa? Gue nekat men. Gue punya tiket the master. Lu mau nonton gak? Nih gue bagi lu dateng ke Jakarta. Lu ngidap rumah gue deh. Mbak. Gimana kan? Nah makanya kalau orang yang ternyata penjahat kan. Ya cuman gue bersyukur lagi-lagi. Tuhan jaga gue lah ya. Bas Dante adalah sahabat. Gue yang baik banget. Magician Bandung. Dia baik banget. Bokap nyokap gue aja sampe ngomel sama gue. Lu gila bawa orang gini-gini. Akhirnya lu tau gak kita tidur di mana? Kita tidur di ruang tamu gue. Jadi gue bilang. Sorry ya Bas. Kita gak punya rumah gue gak gede. Jadi gue gak punya kamar tamu. So yuk kita tidur disini bareng deh. Nih gue kasih kasur lipat. Lu boleh pilih. Lu mau tidur di kasur lipat. Atau mau tidur di sofa. Gue temenin. Gue temenin. Demi untuk memastikan aman nih anak gitu lah ya. Ini Bas Dante kalau dengar ceritanya pasti ketawa nih. Karena gue gak pernah ceritain nih ke dia. Sorry ya Bas. But I love you so much. Nah. Terus. Yaudah gitu. Akhirnya. Dia bilang gak apa-apa santai aja dulu. Yaudah kita nginep. Kita tidur disitu. Hari Kamis dia dateng. Dia nginep di rumah gue. Jumatnya kita berangkat. Kita nonton The Master. Disitulah. Siang-siang kita ketemu sama Denny Darko. Denny Darko waktu itu mau ketemu gue. Gak bisa dapet kontak. Ini yang secara langsung gue cuman dikenalin. Gue cuman gini. Pak saya mau belajar sulap dong sama Bapak. Dia gini. Dia ngeliat gue. Oh. Kamu mentalis. Iya Pak saya justru mau belajar mentalis Pak. Oh. Yaudah. Sudah dia diem. Yaudah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dia diem. Terus dia ngobrol sama si Bas. Ya. Terus gue ngomong lagi. Pak saya mau belajar. Yaudah ini catat nomor saya. Catat nomornya. Kasih nomor. Catat nomor gue gak nomornya. Ya. Udah. Oke. Selesai ya. Nonton The Master selesai gak ketemu. Jumat depannya gue mikir. Gue gimana belajar ya. Dia orang Bandung. How can. Berarti kesempatan gue untuk belajar. Kan itu udah season 3 ya. Dia kagak perform kan di season 3 kan. Dia cuman nongol-nongol ya. Ada perform sekali dua kali kan. Berarti kesempatan gue untuk belajar sama dia adalah ketika kalau dia datang ke Master. Ke Jakarta. Iya kan. Gue. SMS. Dulu belum ada WhatsApp masih SMS. Pak Denny. Saya mau belajar dong Pak. Oh dulu panggilnya Kak. Bukan Pak. Kak. Kak Den. Saya mau belajar sulap dong Kak. Gak dibalas. Jangan sedih. Kalau kalian bilang semua senior-senior gak mau ngajarin kalian. Yang sekarang nih. Sekarang tuh udah jauh lebih baik. Mereka semua mau ngajarin. Jaman dulu perjuangannya berasa. Gue bilang kan Kak Den. Mau belajar sulap dong Kak Den. Gak dibalas. SMS gak dibalas. Kalau lu jadi gue. Lu ngapain? Cengok gue. Cengok kan. Sama gue juga cengok. Anjir. Tapi. Kayak makan harapan palsu tuh. Iya. Tapi otak gue konslet waktu itu. Otak gue konslet. Gue pikir gue cinta sama sulap. Gue pengen belajar sulap. Gue pengen tau. So I'll do. Something yang gue sendiri. Anjir. Waktu itu gue mikir apa ya gue melakukan itu ya. Gue sampai kayak gitu. Sampai sekarang. Gue nekat. Gue telepon nomornya. Gue telepon. Siang-siang bolong pulang sekolah gue telepon. Ngumpulin. Lu tau lah anak muda yang mau telepon. Yang orang yang levelnya di atas dia kan. Hacir gue telepon. Kayak. Hacir gue telepon. Hacir gue telepon. Hacir gue telepon kayak. Aduh 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 aduh. Tapi akhirnya setelah bulak balik. Hampir dua jam di rumah gue sendiri. Sambil galau. Ah udahlah gue telepon aja deh. Telepon. Halo. Kak Denny. Yang jawab suaranya beda. Cowok tapi suaranya beda. Halo Kak Denny. Ini siapa ya? Ini Drew Pak. Temennya Bas Dante. Kemarin yang dikenalin sama Pak Denny. Yang saya bilang saya mau belajar sulap. Oh ini nomor telepon manajernya. Oh gitu. Iya Pak Denny udah gak pake nomor ini lagi. Oh. Ya udah deh. Tutup. Terima kasih ya. Tutup. Kupus gak harapan lu berarti? Untuk belajar sulap. Kupus kan? Oh jadi. Ternyata kenapa gak dibalas ya? Gak. Ya walaupun sekarang gue tau sih. Ternyata gak gitu. Cuman itu our secret. Rahasia gue dan Pak Darko. Yang belum bisa gue bocorin. Gak tau. Kecuali dia mau bocorin nanti. Terus. Itu terjadi. Dan gue pasrah. Gue pengen belajar. Gimana ya? Gue paksain lagi. Gue lakukan itu tadi. Dateng ke The Master. Tunggu sampai pagi. Udah tungguin lagi? Tungguin. Iya. Memang gue lakukan itu setiap gue nonton The Master sih. Ketemu sama dia nih keluar. Pak Den saya mau belajar. Aduh. Dru. Ini. Saya harus balik Bandung. Istri saya lagi sakit. Oh iya Pak. Pulang deh. Besokannya Pak Den masih ingat saya kan. Saya Dru yang temannya Bas Dante. Oh iya iya. Iya Pak saya mau belajar Pak. Iya. Kalau mau belajar yaudah. Kamu belajar. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah selesai pulang. Aduh. Udah makin desperate tuh kayak. Aduh gimana nih mau belajar. Gimana nih. Masih belajarnya cuma dari forum sulap. Gue merasa kayak. Gue butuh mentor yang ngebimbing gue langsung gitu ya kan. Iya. Aduh gimana ya. Aduh gimana. Akhirnya gue nekat lagi. Gue nekat lagi. Lo tau gue nekatnya gimana. Gue bilang sama Bas Dante. Bas. Gue mau kontak dia susah eh. Terus nomor dia hilang katanya. Gue boleh minta nomornya enggak. Bas Dante kayaknya mikir. Gue udah deket sama Darko. Atau gue udah kenal. Dikasih lah nomornya. Atau mungkin Bas Dante ngomong ke Darko dulu kali ya. Terus baru dikasih nomornya. Dapet nomornya. Dapet. Uh dapet. Iya dapet. Dan gue kayak. Yang dilakukan oleh fans-fans lain mungkin kali ya. Yang saat ini pengen coba deket sama. Orang yang dia. Kagupin waktu itu. Yang dia pengen belajar waktu itu. Gue telepon dia lagi. Gue nekat. Ini udah lama gue SMS gak dibales. Gue mau ngobrol di The Master susah. Ngobrolnya. Dan gue telepon lagi. Gue telepon lagi. Gue telepon lagi. Pak gue bisa gak? Saya mau belajar kak Den. Oh yaudah nanti tunggu saya ke Jakarta lah. Kita ngobrol-ngobrol. Oh yaudah kak. Gue dengan polosnya. Dengan naif ya. Padahal gue tau loh. Dia gak akan melakukan itu. Tapi gue selalu menyisipkan pesan ini di akhir. Iya kak. Makasih ya. Nanti kabarin saya ya. Kalau ke Jakarta. Nanti kabarin saya kalau ke Jakarta. Dia bakal ngabarin? Enggak. Dia gak ngabarin. Iya gue cuman berharap ketemunya di The Master aja. Iya. Sampai akhirnya suatu hari. Mungkin kayaknya dia. Dia ngeliat gue tiap hari gue melakukan itu. Tiap hari Jumat gue pasti melakukan itu. Gue tungguin. Gue mau belajar. Gue bilang. Gue datang. Gue mau tunjukin. Gue mau tunjukin sulap. Gue mau belajar. Gue mau tunjukin sulap. Gue mau belajar. Gue mau tunjukin sulap. Gue mau belajar. Akhirnya dia bilang. Yaudah gini Dru. Kalau mau. Siapin satu rutin. Satu rutin mentalisme. Tunjukin ke gue nanti. Dia ngomong itu. Saat itu gue nol. Gue gak tau. Rutin mentalisme itu seperti apa. Gue harus melakukan apa untuk membuat efek mentalisme. I'm zero at that time. Dan gue disuruh perform mentalisme. Di otak gue mentalisme itu harus panggung besar seperti The Master. Di otak gue tuh tau sulap cuma close up. Kalau mentalisme berarti stage. Bukan mentalisme yang bisa close up. Gue bingung banget tuh. Dulu sulit banget mencerna di otak gue. Gimana caranya melakukan efek mentalisme tapi close up. And then gue bilang sama dia. Halo pak. Gimana pak? Kan saya butuh props ini. Saya butuh panggung ini. Sekiru lama. Loh. Enggak Dru. Mentalisme itu gak kayak gitu. And then dia perform satu trik yang membuat gue. Waktu itu gila banget. Menurut gue tuh gila banget. Dia pinjem duit temen gue. Disuruh gue lipat-lipat. Temen gue suruh taruh di belakang tangan. Terus dikeluarin kayak gini. Gue yang disuruh nebak. Bukan dia yang nebak. Gimana caranya? Iya kan? Gimana caranya gue nebak? Katanya kamu mentalis. Tapi pak. Tebak dong. Tapi kan saya. Iya kamu tebak. Katanya mentalis. Udah tebak aja. Gue bingung. Di saat gue bingung. Dia isikin gue. Kanan. Dia isikin gue kayak gitu. Kanan. Pertanyaannya adalah. Kan dia di hadapan gue. Ini kayak gue nih. Ini gue. Depan yang di layar gue adalah temen gue ya. So kan mirror kan? Mirror kan? Mirror kan? Yang gue kayak sama lu kan mirror kan? Kanannya gue kan kirinya lu. Iya kan? Kanannya gue kirinya lu kan? Kirinya gue kanannya lu kan? Begitu lu cuma denger kata kanan. Menurut lu kanannya siapa? Kanannya gue atau kanannya lu? Kalau dibisikin ya kanannya gue lah. Kanannya gue kan? Berarti tangan kanannya gue kan? Berarti di depan gue tangan kirinya dia dong. Tangan kirinya temen gue dong. Oke. Gue tunjuk. Oh mungkin kanan. Maksudnya ini kali ya. Gue tunjukin tangan kirinya temen gue. Dibuka kosong. Adanya di tangan kanannya dia. Dia. Di depan orang dia ngoceh sama gue tuh. Gimana sih? Kan saya udah kasih tau kanan. Aduh. Udah lagi lagi lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Tebak lagi dulu. Hah pak mana mungkin saya kan? Udah kan kamu mentalis. Tebak lagi. Tuker-tuker. Keluarin-keluarin. Tebak. Aduh dimana gue bingung lagi. Dan gue takut salah kan. Gue takut salah. Ini dia bilang lagi. Dia bilangnya tapi bukan kanan kali ini. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Sama. Sama itu sama apa dalam hati gue? Sama di tangan tempat dia nyimpan tadi. Atau sama di tempat dimana gue tunjuk. Kan dual reality jadi ya kan? Gue bingung kan? Akhirnya gue pikir. Oh sama di tangan yang tadi. Yaudah gue tunjuk di tangan yang tadi. Yang kosong tadi. It's just keadaan gue. Gue tunjuk lagi. Dibuka lagi. Kosong lagi. Dia bilang gimana sih? Kan saya udah kasih tau tadi sama. Aduh gimana sih Drew? Hah? Ya gimana pakan saya? Yaudah gini-gini. Dia langsung potong. Yaudah gini-gini. Gak usah dituker-tuker lagi. Gini. Dari tadi duitnya duit kamu kan? Dari tadi kamu yang pegangan. Sekarang gini. Buka kertasnya saya gak mau lihat. Kamu lihat nomor serinya. Terus dia bacain nomor serinya satu-satu. Nomor serinya adalah ini, ini, ini. Di saat itu gue kaget cuy. How can he do that? Berasa magical dan sakti banget tuh di otak gue. Berasa magical dan sakti banget. Dan lucunya waktu itu gue temenan sama Russell Miracle. Jadi karena kita audisi bareng untuk season 4. Kita ketemu, kita ngobrol. Dia lolos, gue tidak lolos. Karena ya apa daya lu season 4 semua ngapain ya kan. Ini deh lolos. Dengan karyanya dia yang kayak gitu. Eh, ya dengan kayak gitu. Oh enggak kak. Itu audisi Russell Miracle di season 3. Season 3 kan dia juga gak lolos. Season 4 dia lolos. Di season 3 dia gak lolos. Di situ gue kenal. Jadi akhirnya begitu di season 4 lolos. Gue bilang, oh itu gimana caranya? Peran banget. Nah itu progresnya dari season 3 sampai season 4. Gue di-denay-denayin itu sama Darko tuh. Untuk belajar, untuk diajarin sama dia. Sampai di season 4 dia bilang, suruh siapin satu rutin. Dan dia ngomong kayak gitu kan. Gue cerita sama si Russell Miracle. Gila gue gak kebayang itu gimana caranya. Ini keren banget gini-gini. Russell Miracle bilang, wow itu gini dulu. Dia kasih tau caranya. Terus gue tanya, gue harus perform nih. Gue perform apa ya? Gue perform apa ya? Rasul Miracle, udah lu perform Russian Roulette aja. Waktu itu gue, Russian Roulette gimana? Gue gak punya props. Gue gak, mana tau Russian Roulette itu apa. How to do Russian Roulette juga. Gue gak tau gitu ya kan. Iya lu bisa gini, lu bisa gini, lu bisa gini. Tapi gue gak ngerti dan gue gak punya propsnya. Dan gue bingung. Akhirnya gue pulang ke rumah. Gue bingung gue harus siapin apa. Seminggu. Dua minggu. Gue ngobrol sama temen-temen komunitas sulap gue. Waktu itu kita udah lulus SMA akhirnya. Temen-temen gue mencar ke kampus. Sebagian masih melanjutkan sulap. Gue masih melanjutkan sulap. Sebagian berhenti dari sulap. Gue masih ngobrol. Kebetulan di gereja gue juga ada kelompok sulap. Dan di forum sulap itu juga ada forum sulap kan. Jadi gue ngobrol, ngobrol, ngobrol. Akhirnya temen gue ngobrol, ngomong gini. Dulu lu perform cookie cutter-nya Dan Sperry aja. Cookie cutter. Cookie cutter-nya Dan Sperry. And I didn't even know itu Russian Rollet. Cookie cutter-nya Dan Sperry itu gini. Oreo. 6 biji. Ambil silet yang kotak. Jilet punya tuh. Masukin ke dalam krimnya. Acak. Acak. Makan satu-satu. Yang terakhir buka ada siletnya. Sumpah ya. Ini. Sakan-akan buktikan kalau gue bodoh gitu. Itu kan mainan. Gue gak tau nama. Itu cookie cutter namanya jair. Gue sudah perform itu sama temen-temen gue. Oh gue latihan mati-matian dengan modal yang terbatas. Waktu itu event gue buat beli Oreo dan silet aja. Buat latihan dan segala macem. Itu susah. Iya kan. Gue kumpulin gue latihan mati-matian. Segala macem. Demi bisa perform yang proper di depan Henny Darko. Tapi lu pikir selesai sampai disitu ya. Tidak semudah itu. Untuk bisa ngasih nunjuk triknya ke dia aja. Itu takes me three weeks until one month. Jadi gue benar-benar selama itu. Gue mau tunjukin sulap ke dia. Gue udah siap nih mainan ini. Gue mau tunjukin aja ke dia. Dia gak dateng. Dia sakit. Istrinya mau pulang. Atau ada meeting. So I didn't have a chance untuk nunjukin. Sedangkan itu udah semester season 4. Udah jalan-jalan udah mau akhir. Harapan gue tapi bertambah karena ada The Master Junior. Karena dia mentore The Master Junior. Iya kan. Gue lupa dia mentorein cewek. Lupa namanya siapa. Gak tau masih main sulap apa gak juga. Dia mentorein tuh cewek. Gue ikut. Mau coba untuk ketemu dia The Master Junior. Tapi ternyata gitu. Gue udah dateng. Udah siap dia. Gue selalu SMS dulu. Pak gue ini. Akhirnya dibalas sama dia. Yaudah nanti kamu dateng aja. Ketemu saya di The Master. Oh iya iya pak. Gue dateng. Sorry dulu. Saya kemarin agak meriang. Jadi saya gak ke Jakarta. Sorry dulu. Saya ada meeting data kan. Saya gak ke Jakarta. And so other so other so other so other. Tapi gue tetap. Ya gimana jalur gue gitu. Gue harus. Ya menurut gue waktu itu. Satu-satunya jalur gue adalah lewat. Pak Denny Darko gitu. Yang mau mentorin gue. So ya. I'll push myself ya. Gue udah cukup gila dengan teleponin dia nekat. Yaudah gue lanjutin terus aja kan. Gue lanjutin terus aja kan. Gue lanjutin terus. Gue lanjutin terus. Akhirnya tiba saatnya gue bisa perform. Di depan dia. Dia bilang. Bro. Ketemu saya di The Master. Hari ini sore. Langsung tuh gue. Wow. Ngebut. Naik motor. Ke RCTI. Sampai di RCTI. Ketemuin saya di kantin. Jadi dulu tuh ada kantinnya. RCTI. Itu adanya di belakang. Tepatnya posisinya di belakang ini. Kalau yang sekarang kita lewatin. Mau ke studio 4. Kan ada lewatin jalanan tuh yang. Sekarang dipagerin lah ya. Yang gak bisa lewat tembus ke sananya lagi. Nah itu kantinnya tuh disitu. Deket. Yang ngebelok. Yang lewatin studio RCTI+. Iya. Iya. Deket situ. Itu kantinnya tuh deket situ. Gue gak tau. Gue tanya. Pak. Gimana pak? Ya kamu tanya satpam dong. Kan kamu yang butuh saya. Oh iya pak. Iya maaf. Susah ya belajar setapam. Gue cari sampai ke situ. And then dia lagi duduk. Sama Korobert Stefan. Dia duduk sama Korobert Stefan. Terus gue disuruh main depan dia. Sama Korobert Stefan. Main di depan dia aja udah pressure buat gue. Apalagi waktu itu Korobert Stefan. So gue makin terpressure lah. Tapi yaudah. I'll do it. Baik pak. Jadi disini saya punya. 6 buah Oreo dan. Dulu gue gak pake jilet. Karena gini. Oreonya di Indonesia ternyata tuh. I don't know. Size-nya sama atau lebih kecil. Cuma kalau lu masukin jilet itunya kelihatan. Creamnya tuh. Creamnya full nge-cover si. Si lednya. So akhirnya gue ganti sama cutter. Cutter gue patahin. Kan segini doang nih jadi ya. Gue sleeping. Kan hilang dong. Iya kan. Gue bilang disini ada 6 Oreo. Saya punya cutter. Gue patahin literally. Gue patahin begini di depan dia. Tag. Saya masukin. Kita ajak. Pak. Saya akan mencoba. Men-sensing dimana. Baru gue makan satu. D-stop sama dia. Stop. 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 Kenapa di-stop? Yang kamu lakukan tadi tuh salah. Perasaan lecture-nya ngomong begitu. Lagi-lagi ya. Magician. Inilah kenapa trick itu gak penting. Kita tahu rahasia tricknya. Tapi kita gak tahu. Psikologikalnya. Fatal. Kenapa dia bilang salah? Dia bilang gini. Drew. Sekarang gini. Yang mau kamu tunjukin itu kan bahaya. Iya kan. Bahaya kan. Danger kan. Kamu tadi patahin cutter-nya pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan pak. Itu mengurangi rasa bahayanya, Drew. Kalau memang cutter itu setajam dan seberbahaya itu. Harusnya. Kamu patahinnya pakai alat. Pakai tangan. Kamu gak. Bahkan kamu gak mau nyentuh pakai tangan kamu sendiri. Untuk menunjukkan ini bahaya banget. Baru diselipin. Kesalahan kedua. Menurut dia. Lu makan Oreo. Itu kan gini. Pipi kan. Pipi kan. Gak akan mungkin makan Oreo begini kan. Meanwhile lu masukin cutter atau silap. Pasti pipi juga kan. So kalau lu makan, lu masih bisa ngamanin dengan cara lu gigit. Kena gigi lu dan gak akan ya paling lidah lu doang baret gitu ya kan. Lidah lu doang baret dikit kali ya. Tapi masih safe gitu. It's not dangerous kata dia. Kalau lu mau lebih dangerous harusnya lu makan seperti ini. Tapi gak masuk akal lu makan Oreo berdiri begitu. Karena kalau berdiri kan bisa kena gusi kan. Bisa ngebaret gusi. Bisa nyalip di tengah gigi. It's even more fatal gitu loh. Tapi gak mungkin lu makan Oreo berdiri gini. Jadi bilang kamu salah melakukannya. Gue dengan pengalaman gue yang masih cepek banget. Dengan knowledge yang nol. Bahkan gue gak pernah tau namanya switch itu apa. Mungkin switch berbeda dengan nukar. Gue juga gak tau. Gitu waktu itu. Ya kan. Gue blank. Gue pengong gitu ya kan. Gue cuman disalahin gitu. Tapi dia bilang. Setelah gue di ancurin kayak gitu dia bilang. Tapi gini dulu. Menariknya adalah yang kamu mainin adalah permainan yang sama. Yang membawa saya berhasil lolos di audisi The Master. Itu gue kayak dapet pencerahan gitu. Tapi dia bilang. Cuman yang saya lakukan. Saya gak pake Oreo dulu. Yang saya lakukan adalah. Saya pake kue brownies. Kalo kue brownies kan kotak. Lu gak pernah tau posisi siletnya berdiri. Tidur atau gimana kan. And then ketika lu makan. Itu ada potensi nyilet lidah lu. Ada potensi untuk ngerusak busi lu. Dan saya maininnya gak kamu yang sensing. Saya maininnya gini. Saya punya empat Oreo. Kepada tiga juri. Eh saya punya empat brownies. Kepada tiga juri. Silahkan masing-masing ambil satu. Sisain satu buat saya. Setelah itu gue ambil. Yang lain makan. Gue buka. Ada siletnya. Hah gimana caranya pak? Dasar magician. Langsung lanjutnya gimana caranya gitu ya kan. Nah ya kamu pelajarin. Kamu cari tau lah kira-kira gimana. Itu PR saya buat kamu. Jadi itu PR pertama gue yang dikasih sama dia. Itu PR saya pertama buat kamu. Kamu pikirin gimana kira-kira caranya. Lalu nanti siapin mainan berikutnya. Dan kalau ketemu saya tunjukin lagi. Tapi semenjak saat itu juga Ud. Gue pikir gue punya harapan kan. Gue pikir gue jadi punya harapan kan. Akhirnya dia mau ngajarin gue nih. Gue dapet PR nih kan. Tapi ternyata harapan itu sirna begitu saja. Karena The Master Season 4 selesai. The Master Junior selesai. Dan gue gak pernah tau kapan dia ke Jakarta. Karena udah gak tau lagi jadwalnya. Karena gue gak tau juga. Dan dia gak kasih tau kapan jadwal dia ke Jakarta. Jadi gue berharap lewat SMS. Dia juga tidak terlalu bales. Ataupun balesnya juga. Ya nanti kalau saya ketemu kamu di Jakarta. So I didn't learn anything at that time. Maksudnya ya stuck. Bentuknya saat itu stuck disitu. Itu dua tahun. No, no, no. Setahun. Eh ya dua tahun deh. Dua tahun gue kuliah. Gue stuck disitu. So gue belajar sulapnya bukan dari. Iya. Akhirnya gue cari. Ya form-form sulap lagi lah ya. Sama temen-temen gue. Tapi gue masih belum selesai. Gue masih belum berhenti saat itu. Gue belum berhenti. Gue masih tetap. Pokoknya gimana caranya. Sampai akhirnya gue dapet inspirasi dari. Salah satu motivator terkenalnya. Yaitu Bong Chandra. Waktu itu Bong Chandra masih dalam karir awalnya dia. Dia bikin seminar motivasi di kampus gue. Kita masih bisa ngobrol secara. Bebas sama Pak Bong Chandra ini. And then. Gue nanya. Gue nyamperin dia dan gue nanya. Pak Bong. Kan dia cerita. Gimana dia bisa deket sama bos-bos. Gitu lah ya. Terus gue tanya. Pak gimana sih caranya kalau kita. Kita kan levelnya di bawah nih. Tapi kita pengen deket sama orang yang levelnya di atas kita. Kan kita sungkan. Tapi kita pengen bisa deket. Karena pengen bisa belajar. Gimana caranya supaya dia bisa notice kita. Dan mau ngajarin kita. Iya dong. And then jawaban dia adalah gini. Drew. Kuncinya kalau saya adalah bikin kita berguna buat orang itu. Karena orang itu cuma mau ngobrol sama orang yang menurut dia berguna sama hidup dia. Jadi lu harus bikin diri lu berguna buat dia. And then gue start mikir. Bentar. Gimana caranya gue bisa berguna untuk seorang Denny Darko atau siapapun magician yang di atas ini. Iya kan? Gue mikir. Mereka tuh magician. Apa yang magician butuhkan? Alat sulap. Kalau begitu gue buka toko sulap aja. Kan mereka jadi butuh gue. And then tiba-tiba opportunity itu dateng. Temen gue bilang, Lu lu mau buka toko sulap gak? Gue yang memodalin. Lu yang jaga. Bukalah kita toko sulap pertama. Namanya magic favorit. Ya bukan toko sulap pertama di Mangga Dua ya maksudnya ya. Itu toko ketiga yang ada di Mangga Dua. Namanya magic favorit. Kita salah satu suppliernya magic maker. Kalau pernah tahu alatnya magic maker di Indonesia waktu itu. Jadi kartu-kartu pastel, Raccoon yang original itu magic maker. Kita yang bawa ke salah satu yang bawa di Indonesia. Bukalah toko sulap itu. And then saat itu gue mulai kenal ada namanya Mines. Gue mulai kenal Pak Halim dengan temen-temennya Pak Halim. Akhirnya mulai kenal dunia lain dari magic. Ada Randy Hudo. Ada dulu Cardinos namanya. Terus ada ya banyak lah. Sesepuh-sesepuh sulap zaman dulu. Gue mulai main dari toko ke toko. Gue mulai main ke tokonya Deddy Kogusier dulu. Gue mulai ke tokonya Deddy Colt juga. Gue mulai main-main dan disitu ketemu magician. Ketemu Pak Darko juga disitu. Ketemu Abu Marlo dan kawan-kawannya disitu juga. Terus akhirnya gue kenal Ferry. Atau yang sekarang dijaga sama Albert itu tuh. Terus gue jadi kenal. Dulu ada magician juga namanya Imam. Itu penjual alat sulap murah pertama di Indonesia. Gue jadi kenal-kenal mereka. Gue kenal Agustu. Jamannya Agustu masih sering ngambilin alat sulap juga sama gue. Kalau sekarang kembali gue yang ngambil alat sulap ke dia. Itu perjalanannya gitu loh. And then setelah gue buka toko sulap bener. Akhirnya chattingan gue dibalas sama Pak Dini Darko. Karena dia butuh. Gue bilang, Pak gue ada alat baru nih. Gue ada alat ini, ada alat ini. Gue udah dateng. Nah, tiap kali dia dateng ke Mangga 2. Dia pasti akan ajak gue untuk makan, untuk ngobrol. Dia akan ajak gue makan, ngobrol, dia ajarin. Ini mentalisme tuh gini dulu. Ini tuh ada ini. Akhirnya disitu gue belajar, Ud. Gue belajar, gue belajar, gue belajar, gue belajar. Sampai gue mikir ini gimana cara paling cepat ya sebenernya. Kalau kayak gini kan ketemunya by session. Gue pengennya kalau bisa gue ngeliat dia perform, gue bisa belajar langsung. Praktek langsung apa segala macam. Sampai akhirnya tibalah sebuah kesempatan. Dimana gue sempat beket sama Romy Rafael beberapa saat. Kita tuker-tukeran DVD sama Romy Rafael. Dari ketemu Romy Rafael, belajar-belajar bentar. Tahu-taulah ya. Dia, gue main ke rumah dia sekali dua kali gitu ya kan. And then akhirnya jadi lebih sering konteks sama Pak Darko juga. And then tibalah saatnya dimana akhirnya masa era kejayaan The Master sudah meredup. Dimana sulap mulai turun, sudah tidak sepot waktu itu lagi. Akhirnya toko gue gak bisa sustain. Gue bilang ini keuntungannya, profitnya, udah parah. Buat ngegaji teman-teman juga segala macam udah gak make sense. Mundur deh kita mundur, kita tutup toko. Saat kita tutup toko gue masih kuliah dan gue jobless. Gue juga gak tau gue mau kerja apa. Kok gue senekat itu yang mengambil keputusan gue pengen jadi sulap. Tapi memang cita-cita gue dari kecil gue mau jadi entertainer. Teman-teman tau aja kan dulu entertainer itu kalau gak punya radio ya main film gitu kan. But I don't know, so. Gue juga dulu merasa, gue gak merasa gue ganteng-ganteng banget. Untungnya sekarang gue merasa gue ganteng. Pasti dimaki di hujan editing center ya bodo amat. Ya, terus gue gak tau tapi akhirnya gue menemukan yang berbeda dari diri gue yang gak pernah bisa dilakukan orang lain. Kalau orang lain tuh gue iri sama teman-teman SMA gue. Makanya kenapa gue belajar sulap tuh karena gue iri. Teman-teman SMA gue tuh jago main basket. Gue main basket nih. Gue dari gak bisa main basket, gue main basket. Gue jadi kapten tim basket. Teman-teman gue semua gak terima gitu. Sekolah gue tuh gak jago basket. Sekolah gue tuh jagonya futsal. Tapi begitu gue masuk jadi kapten. Teman-teman gue yang gak diterima di tim futsal semuanya bilang gak mungkin Andrew itu bisa jadi kapten. Mereka pindah semua ke basket. Dan ternyata ada yang lebih jago jadinya daripada gue. Jadi gue ketutup. Gue suka nyanyi. Teman gue ada yang suaranya lebih bagus. Dan si Junaidi itu juga. Suaranya lebih bagus dari gue. So, buat bandnya gue gak kepilih. Yang kepilih Junaidi. So, gue kayak gak punya apa-apa lagi. Selain gue magic dan kapabilitas terkuat gue tuh cuman dua. Acting sama bacot. Disitulah gue menemukan. Oh, ternyata jalur mentalism ya. Yang lebih cocok sama gue ya. Jalur mentalism. Karena lebih banyak verbalnya. Dari situ akhirnya. Gue gak ada job. Gue nekat. Gue sampai sempat mikirnya. Gue salah milih gak sih? Gue ngambil jurusannya performing arts and communication lagi. Yang lain mungkin kalau ngambil yang marketing. Habis itu berhenti kuliah. Jadi marketing. Gak peduli sulap lagi. Masih bisa hidup. Gue performing arts and communication. Kalau gue gak perform. Apalagi jalur karir hidup gue. Apalagi pekerjaan gue. Kalau gak gue gak perform. Waktu itu gue berpikirnya gitu. Akhirnya. Gimana ya? Gimana? Gimana? And then. Lagi-lagi ya. Satu kuncinya. Gue doa. Gue doa. Bawa sama Tuhan. Tuhan. Kalau memang lu menempatkan sulap. Di jalur hidup gue Tuhan. Lu arahin. Gimana caranya. Supaya karir gue naik. Gue juga gak tau. Gue mau ngapain. Gue juga gak tau. Tapi lu yang lebih tau hidup gue lah. And then tiba saatnya dimana. Paul Debrazo. Salah satu asistennya. Pak Denny. Dapet job di Grand Indonesia. Dan dia butuh kru. Dia gak punya kru. Dia ajaklah gue. Dia pertama ngajak. Orang pertama yang diajak adalah Panda. Panda Fab. Ascanio Chance. Itu Panda Fab itu adalah temen baiknya. Paul. Dan tadi ya malah dia. Tidak terlalu suka sama Denny Darko. Tapi setelah ketemu. Setelah kita jalan bareng segala macam. Akhirnya dia menyadari. Oh iya. Dia jadi cocok juga sama Darko. Dan dia kerja juga sama Darko. Pertama. Chandra. Chandra ngajak temennya yang namanya Erlan. Dan Paul ngajak gue. Gue tadi ya belum deket sama Chandra. Belum deket sama Erlan. Dan bahkan gue dimusuhin sama mereka. Karena kayaknya ya gue satu-satunya Chinese. Disitu yang beda sendiri. Setelah gue dan Paul doang yang Chinese gitu ya. Gue bukan bermaksud rasis ya. Tapi mungkin beda lah. Jadi kulturnya jadi beda. Gaya bergaulnya beda gitu. Jadi awal-awalnya gak cocok. Awal-awalnya beda pendapat. Tapi seiring perjalanan kita jadi sahabat karib banget. Panda. Si Ascanio Chance sama si Erlan itu sahabat. Baik gue dari Darko sampai sekarang. Terus ya akhirnya kita mulai kerja sama si Paul de Brasso. Tadi dia cuma bantuin per project. Bantuin Paul de Brasso per project gitu. Until sampai udah beres. Gue bilang sama Paul. Paul tolong ngobrolin dong sama Pak Den. Boleh gak gue join sama dia. Gue pengen ikut. Pengen belajar. Yaudah. Akhirnya dari situ mulai cabutan. Dipanggil per event. Dateng dikasih budget. Dateng dikasih budget. Dulu cuma dikasih budget berapa. Ya nominalnya gak seberapa. Ya nominalnya bagi gue sih itu luar biasa. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin gak seberapa ya. Tapi gue gak peduli nominalnya waktu itu. Gue bilang sama Pak Den. Pak lu gak mau bayar. Gue juga gak apa-apa kok lu. Gak ini. Gak ini. Gue juga gak apa-apa. Gue pengen belajar. Gue pengen diet. Gue pengen ikut lu. Akhirnya. Yaudah dia tetap. Nindru at least buat gantiin transport lu aja. Nindru at least buat gantiin transport lu aja. Gue tapi seneng banget. Karena gue bisa belajar. Gue bisa terlibat sama itu. Disitulah akhirnya gue bilang kayak. Ini jawaban Tuhan. Atas doa gue. Gue dibukain jalan lagi. Akhirnya Pak Den ngomong. Yaudah Druk mulai sekarang ikut saya. Setiap kali saya show di Jakarta. Kamu ikut saya. Gue Chandra Erlan. Kita ikut. Sama Darko. Dari situlah. Mulai. Dari ketemu Darko. Darko kenalin gue ke Jiban. Akhirnya. Gue jadi kenal Trilogy juga. Dari Jiban gue jadi. Eh dari Darko juga. Sama Jiban. Akhirnya gue jadi ketemu Minds. Lebih besar lagi gue jadi kenal. Master jadi Wobusher. Gue kenal. Beberapa pesulap-pesulap yang. Saat ini. Masih eksis sampai sekarang. Gue belum kenal Pak Damien. Gue kenal Pak Damien. Di The Grand Master Asia. Sama di The Great Magician. Baru akhirnya bisa ngobrol. Banyak sama Pak Damien. Tapi gue jadi tau dia juga. Dan semuanya bermula dari mana. Makanya. Ya. Pak Denny Darko bagaimanapun. Merupakan salah satu mentor gue. Yang tetap gue respect. Sebagai orang yang pernah berjasa dalam hidup gue. Tapi dari situ juga gue kenal Dr. Frenos. Gue kenal semuanya. Dan akhirnya ya disini. Sekarang bisa kenal sama Trilogy Magic Factory. Bisa kenal sama The Secret Riana. Bisa kenal sama Jiban. Bisa kenal sama Dr. Frenos. Boris. Bo Vernon. Oge Artemus. Master Oge Artemus. Dan semua-semuanya. I mean. Gue sempet loh. Even gue tuh sempet. Kayak. Nah udahlah. Sulap cuman jadi ini aja lah. Bukan core hidup gue. Maksudnya sulap cuman kayak side jobnya gue aja. Gue sempet kepikiran kayak gitu tadinya. Gue sempet hampir pengen meninggalkan sulap. Tapi. Ternyata sulap yang gak bisa meninggalkan gue. Dan sulap yang membawa gue kembali lagi ke sulap. Sulap itu sendiri yang menarik gue kembali lagi. Setelah sekian perjalanan panjang. Rasanya. Bodoh sekali kalau gue harus meninggalkan sulap. Bodoh sekali. I mean. Ya. Mungkin. Bukan gue yang mencari sulap. Tapi sulap yang menemukan gue. Sulap yang mengizinkan gue untuk masuk ke dalam. Medan peperangan ini. So that's why. I love this art. I'm still gonna do this art. I want to improve more in this art. Dan gue sangat memperjuangkan banget sekarang seni ini. Terutama buat di Indonesia. I'll try my best too. Yaudah apapun yang bisa gue sharing. Karena gue merasa. Dulu ada orang yang bantu gue. Dulu ada orang yang nemenin gue. Di saat gue gak punya. Ada orang yang mau bantu gue dan ngajarin gue. Sekarang. Part gue. Gue mungkin gak bisa bales semuanya ke mereka. Orang-orang yang udah berjasa buat hidup gue. Tapi. Part gue adalah. Gue bisa sharing apa yang bisa gue sharing. Ke teman-teman berikutnya. Ke teman-teman yang mungkin. Mungkin yang nonton ini. Ada juga yang ngalamin. posisi gue jaman dulu. Gue pengen belajar sulap. Gue gak pernah tau. Harus ke siapa. Gue gak pernah tau gimana cara mulainya. Dan gak ada yang mungkin orang yang berbaik hati mau ngajarin. Gue gak bilang gue bisa ngajarin semua orang. Tapi. Kalau kalian mau ngobrol. Gue sangat terbuka untuk sharing. Apapun yang bisa gue sharing. Gitu sih. Itulah perjalanan. Sulap menemukan gue. Thank you loh udah mau sharing. It's a long story right? Gue gak tau harus bilang apa selain terima kasih. Karena menurut gue. Ya. Jaman-jaman. Itu ya. The Master segala macem. Bagi refler susah banget sih. Ya. Waktu itu sulap masih mahal. Waktu itu sulap. Sourcenya gak segampang sekarang. Yang lu kalau. Ketik Youtube atau Google. Semuanya keluar. Beli buku. Buku original gue yang pertama itu. 13 Step of Mentalism. Gue nabung sampai 6 bulan buat beli itu. Literally gue nabung. Gue sampulin bukunya. Gue baca pelan-pelan. And then. Kebanjiran dan jatuh. Ya. Sudahlah ya. Jadi keriting-keriting. Sekarang saya sedih. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih gue simpan. Gak akan gue jual. Gue beli sama Rinku Viceroy. Yanto. Om Yanto. Gue beli sama dia. Di Second Corridor. That's my first original book. Setelah itu ada Stephen Cohen. Winning the Crowd. Memuka audiensi. Maximum Entertainment. And else. Buku-buku yang jadi pegangan. Ya. Dulu Master Teddy juga menyarankan buku-buku itu kan. 10 buku tuh. Salah satunya itu. Tiga. Di antaranya itu. Strong Magic juga masuk. Nah. I read those books. Walaupun gue sekarang pengen baca lagi sih. Kalau gak baca lagi juga. Pemahaman lo jaman dulu. Atau pemahaman lo sekarang. Pasti beda. So. Poinnya pasti beda. Eh ya. Harusnya yang improve lo lagi lah. Mungkin. Gak tau ya. What ya. Gue juga jarang. Gue gak cerita ini ke semua orang. Dalam artian. Mungkin cuman beberapa orang yang deket doang yang tau. Mungkin kayak Jiban tau. Russell Rich tau. Yes. Sekarang kan Russell Rich sama Jiban. Salah satu orang yang paling deket sama gue di Sulap juga kan. Sama teman-teman Trilogy. Dan juga Bu Fernand. Eh. Bu Fernand Masterlogi Artemus. Dan juga Boris. Dan juga Dr. Indra yang pasti. Dr. Frenus. Mungkin gak banyak orang yang bener-bener tau kisah ini. Gue. Kewa. Kewa mungkin Pak Den. Pak Den Idar. Gue mungkin tau. Jiban mungkin tau. Jiban mungkin tau. Mungkin banyak orang yang ngeliat. Di luar tuh kayak. Dru ini apa sih? Emang seserius. Apa sih dia di Magic? Emang dia ngapain sih di Magic? Magic emang Magical itu kan seserius waktu itu. Mungkin banyak orang yang gak tau. Karena mungkin gue juga gak banyak tampilin Magic di social media gue. Ataupun gak ada keliatan karya gue yang besar. Sampai until gue dapet kesempatan di The Great Magician. Gue udah buat The Master Season 3 audisi. The Master Season 4 audisi. The Master Season 5 audisi. The Great Magician. Cuih. The Next Mentalist audisi. Bukan dari itu. Gue diterima. Indonesia Mencari Bakat audisi. Indonesia Got Talent audisi. None of it gue keterima. Audisi gue yang. Bahkan penghuni terakhir gue pernah audisi. Gak ada yang keterima. Satu-satunya yang keterima waktu itu adalah di The Great Magician. Dan gue bersyukur gue dapet kesempatan untuk nampilin Avengers itu. Ya itu sesuatu yang keterima lah. Ya gue gak tau cerita gue ini berdampak apa buat kalian. Tapi one thing yang pengen gue share ke kalian. Kalau lo tau apa yang lo mau. Kalau lo tau itu positif. Dan yang lo mau itu positif. Jangan nyerah sih. Jangan berhenti kejar aja. Walaupun gue sendiri. Secara pribadi. Gue secara manusia sempat down. Sempat hampir mau nyerah. Sempat hampir mau nyerah. Sempat hampir mau nyerah. But this is the beauty of magic. Magic yang akan membantu lo untuk kembali hidup lagi. Magic yang akan kembali mencari lo lagi. Magic yang akan memberikan kekuatan lo untuk tidak berhenti dalam magic. So here I am Darius Drew The Game Master. Thank you Drew. Thank you banget lo bisa share banyak. Yang mungkin ya pelajaran buat gue juga lah. Gue siapa sih? Dan mungkin buat teman-teman lain yang baru mau suka sulap. Atau bahkan teman-teman kita sulap lain yang ngalamin nasib yang sama mungkin. Atau ya ini, apa ya? Apapun lah. Cerita itu, cerita dibalik setiap sulap menurut gue itu adalah pelajaran berharga yang sulit kita dapat. Thank you. Gue yang harus thank you karena jarang gue bisa punya momen untuk sharing kayak gini. Gue yang terima kasih banget. Itu mengingatkan gue dan menguatkan gue kembali. Kalau kata pribahasa orang kan, remember why you started. Ingat kenapa lo mulai ini kan. Remember what you started. Why you started. So, ketika gue sharing ini pun gue mengingatkan diri gue lagi untuk tidak makin berhenti dengan sulap. Itu mengingatkan diri gue lagi. Supaya hopefully ini bisa jadi inspirasi buat orang-orang. Dan kalaupun orang-orang itu terinspirasi, harusnya mereka juga terima kasih bukan karena terinspirasi sama gue aja. Tapi karena lo yang sudah menjediakan ruang untuk bisa sharing seperti ini. Thank you so much. Ya, ya. Gue yang berterima kasih juga lah. Thank you sudah mau sharing. Sampai ketemu lagi setelah corona. Let's do something lah together. For the sake of magic. Kalau ada kesempatan kita ngomong langsung, kayaknya bisa lah ya bikin sesi selanjutnya ya. Ya. Amin. Kalaupun, kapanpun mau. Kita mau create sesuatu. Ya, balik lagi. Karena gue merasa ini sekarang bagian gue untuk bisa sharing juga sama teman-teman. Ya, as long as it's positive, gue punya kesempatan gue dan gue dipercayakan untuk itu. Let's do it. Let's do it. Sip. I would like to. Let's do it. Thank you, dude. Thank you banget. Sama-sama. Sama-sama, Ud. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.